Pasangan calon perseorangan Ike Edwin dan Zam Zeneriah terancam tidak dapat melaju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Kota Bandar Lampung. Dari hasil pleno hasil verifikasi faktual di tingkat kecamatan, dari dukungan perbaikan 45.277 yang diverifikasi, sebanyak 36.001 dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sementara pihak Ike Edwin menyatakan, data yang mereka serahkan sudah valid. Komisioner KPU Bandar Lampung, Ferry Triadmojo mengatakan, dari hasil pleno di 20 kecamatan, pendukung yang menyatakan tidak memenuhi syarat karena banyak tidak hadir sampai waktu terakhir verifikasi faktual dan tidak ada yang mendatangi kantor sekretariatan PPS. Meski begitu, untuk kesimpulan akhir ada di rapat pleno terbuka tingkat kota. Hari ini berkunjung secara resmi ke KPU Kota Bandar Lampung, surat resmi sudah diterima dari kemarin, dan diterima langsung oleh ketua sekaligus lengkap ya, empat komisioner yang lain ditambah sekretaris dan kasibat teknis. Kedatangan beliau hari ini ke kantor KPU terkait dengan persiapan yang akan dilaksanakan oleh tim, dalam rangka mempersiapkan, sorry, pleno tingkat kota ya. Di pleno tingkat kota itu beliau berkonsultasi terkait dengan apa saja yang semestinya dipersiapkan untuk apa tanggapan atau sanggahan dan data-data pendukung ketika melakukan itu. Poin-poinnya itu, lalu kemudian dia juga bertanya kekait dengan pelaksanaan pleno besok di mana dan lain sebagainya. Undangan secara resmi pleno sudah kita kirim ke pasangan calon, ke bawah seluruh, 3 hari kemarin sebenarnya. Jadi pleno akan kita laksanakan di Radisson. Kita berharap kondusif, tentu dengan dukungan bakal pasangan calon, kepolisian, dan bawah seluruh. Sudah saya sampaikan ke tim, jadi data-data itu silakan saja nanti dihadirkan. Ketika memang data itu dianggap akurat, valid, dan didukung dengan data yang benar ya. Dalam artinya data yang benar itu kan dukungan verifikasi faktual itu basisnya KTP asli ya. Ketika jumlah data itu kemudian ada dukungan KTP, lalu kemudian fakta-fakta lain, dan rekomendasi itu kemudian disetujui oleh bawah seluruh, tentu KTP akan menerima. Namun kalau kemudian datanya hanya data rekap, lalu kemudian tidak ada rekomendasi dari bawah seluruh, terkait dengan sanggahan hasil pleno di tingkat kecamatan, tentu tidak akan kita terima. Lalu pleno sendiri kalau konsumsi? Pleno ini tanggal 21 dan pleno itu merekop hasil dari tingkat kecamatan ya. Di tingkat kecamatan kan sudah tahu kan hasilnya, jadi rekopnya dari 20 kecamatan ada 9.000 data yang memunisarat, dan 36 lainnya yang tidak memunisarat. Dan mungkin itu nanti akan jadi sanggahan ya, bangun sanggahan dari bawah seluruh mungkin atau dari pasangan tahu. Sementara Ike Edwin yang datang ke kantor KPU Bandar Lampung mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi terkait data pendukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Menurut Ike Edwin, perbedaan perhitungan data adalah hal yang lumrah. Hasil perhitungan KPU bisa saja terjadi kesalahan atau error, sehingga hasil akhirnya bisa berubah. Ia pun menyatakan siap adu data dengan KPU. Namun ia mengingatkan agar tidak melakukan pengerahan masa yang dapat memicu kerucuhan. Tetapi harus tetap menjaga keadaan yang kondusif dan menjunjung demokrasi. Kan kita sedang mengikuti berikutnya bahwa hari itu, kan belum final itu belum, karena belum final kita masih bisa berbicara, setukar pikiran, berdiskusi, supaya kita nemukan titik yang baik. Saya kira KPU Bandar Lampung sudah kerja dengan baik. Tapi yang tidak salahnya sebelum pleno itu berakhir, kita masih bisa berbicara. Kan pasti ada perbedaan, tidak apa-apa. Perbedaan itu wajah negara demokrasi. Itulah kita mencoba, dimana sih ada yang salah, atau ada yang ini, ada yang ini. Kan bisa saja terjadi kesalahan, bisa kan. Kan error itu bisa saja. Tapi kesalahan yang bisa masuk akal, kesalahan yang masih bisa kita perbaiki, yang tidak ada pelanggarannya, tidak ada rekayasanya. Jadi bagaimana bisa diskusi, bisa neko dengan baik. Jadi sekarang kita diskusi dengan baik. KPU sudah terima kita dengan baik, KPU sudah berdiskusi dengan kita, kemudian hari ini kita ke Bawaslu, Kota. Sudah selesai kita baik-baik. Berarti tidak ada masalah selama ini, dan tetap berlanjutnya, dan ya? Ya kita, dan ini saja. Kegiatan kan belum, nanti kan masih 2-3 hari lagi, baru ada pleno. Ini kan pleno kecamatan itu kan belum bisa menunggu final, belum berakhir. Tapi masih ada langkah. Nah sebelum langkah itu, lagi kita bertemu. Untuk menyelesaikan sesuatu yang masih ada, yang belum klik, belum asal. Jaga kesantunan, jaga kita bermarkabat. Dengan cara-cara gini, kita juga memberikan contoh buat calon-calon yang lain juga, yang begitu. Di tempat-tempat lain yang begitu. Gak boleh ada rusuh, ada ribut, ada pengerahan masan, gak usah. Ini kita masih bisa neko dengan baik. Kita jaga maruahnya demokrasi yang baik. Dari Bandar Lampung, Sri Kupas TV melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.